Ini lah sederet pesepak bola yang meninggal saat pertandingan. Kabar duka kembali menyelimuti dunia pesepak bolaan. Koirul Huda Keeper Persela Lamongan meninggal usai mengalami insiden tabrakan saat berlaga melawan semen padang. Minggu, tanggal 15 bulan 10 tahun 2017. Penjaga gawang berusia 38 tahun itu meninggal dunia di RSUD Lamongan. Berikut ini adalah data pesepak bola yang meninggal dunia akibat insiden di lapangan. Sepak bola nasional 1. Eri Irianto meninggal dunia setelah insiden dalam laga persebaya kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora 10 November tanggal 3 April tahun 2000. Pemikunya, Eri bertabrakan dengan pemain PSIM, Samson Namjinekingan. Sehingga insiden dilarikan ke rumah sakit. Malam harinya, Eri mengembuskan nafas terakhir karena serangan jantung di rumah sakit. Keperjian Eri meninggalkan pabuat persebaya selabahnya sehingga menghensinkan nomor umpung sembilan belas. Diriksa pemainan menggunakan namanya Umpestim. 2. Sekulcamaran Meninggal dunia akibat serangan jantung terkait bersisih marilah terkait di rumah sakit. Terkait di sejarah yang memiliki jantung di rumah sakit. Dan mampu di sejarah yang beratur terkait di rumah sakit. Ini menggulikan kemampuan yang ditanggung di rumah sakit. Masih menelan wajib berharga. Di lampa kemasi kesejaan di rumah sakit. Dan beratah terkait di rumah sakit. 4. Jumadi Abdi Pemain mereka, Jumadi Abdi, meninggal dunia akibat terkena kaki dari pemain persela. Sebelumnya ex-pemain timnas Indonesia pada SEA Games 2005 itu, sempat menjalani perawatan selama 9 hari dan operasi di rumah sakit. 5. Koirul Huda Beritanya masih hangat dibicarakan, Koirul Huda mengalami tabrakan dengan rekan setingnya. 6. Ramon Rodriguez ketika timnya melawan Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 di stadion. 7. Suradaya, Lamongan Semoga tidak pernah terjadi lagi insiden serupa di persepak bolaan tanah air.